Terkait renovasi gedung operasi OKA Rumah Sakit Dukla Jayapura, Penitia Kerja Pendidikan dan Kesehatan Komisi EDPR Papua akan memanggil pihak kontraktor CPI Papua Inti karena pekerjaan yang telah diselesaikan dinilai tidak memiliki volume yang ditetapkan. Meski ruangan operasi OKA Rumah Sakit Duk 2 telah diselesaikan, namun masih terdapat sejumlah kekurangan. Dari hasil kunjungan Panja Pendidikan dan Kesehatan DPR Papua, ditemukan masih terjadi banjir di saat hujan pada sejumlah titik. Hal tersebut disebabkan atap gedung bangunan tersebut tidak sempurna, bahkan cat bagian bangunan tersebut sangat tipis dan sisa material pun tidak dibersihkan. Ketua Panja John Banua menegaskan pihaknya akan memanggil kontraktor guna meminta pertanggung jawaban terkait pekerjaan tersebut. Dari hasil rehab bangunannya kami lihat masih ada berindikasi bahwa masih ada kekurangan perumai yang dikerjakan. Ada markup di sana, itu akan kami tindaklanjuti, kita akan panggil pihak ketiga yang melakukan kegiatan di sini supaya kalau itu menjadi hak-hak yang harus diselesaikan, segera diselesaikan. Kalau memang tidak, kita akan minta pihak berwajib untuk menindaklanjuti kemuan kita. Sementara renovasi tersebut menelan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah, namun hasilnya sangat memprihatinkan. Pelaksana tugas Direktur RSU D2 mengatakan, para petugas ruang operasi sangat kesulitan di saat hujan, bahkan terkadang tidak bisa dilakukan operasi mengingat kondisi ruangan yang tidak memungkinkan. Johanis Esra, Top TV